Lebih jelas terkait hasil survei yang dilakukan oleh PowerMark Indonesia terkait tingkat keterpilihan sejumlah tokoh dalam pemilu mendatang, kita lihat lebih detail bersama dalam tampilan berikut ini. Yang pertama yang akan kami hadirkan adalah terkait dengan sang petahana yaitu Presiden Joko Widodo yang mengantongi tingkat keterpilihan sebesar 50,2 persen, di mana hampir dua kali lipat dari pesaing terdekatnya yaitu Prabowo Subianto. Data yang dikumpulkan oleh PowerMark Indonesia juga memperlihatkan tingkat kemantapan dari responden yang akan memilih Jokowi yang mencapai 30,5 persen. Selanjutnya adalah pesaing terberat dari Presiden Joko Widodo siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto yang tercatat punya tingkat keterpilihan sebesar 22 persen sodara. Jumlah responden yang mantap dengan pilihnya ataupun memilih mantan dan Jen Kopassus ini mencapai 9,9 persen. Lalu ada nama selanjutnya yang juga masuk dalam bursa yaitu Putra Sulung Presiden ke-6, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang kini mengantongi tingkat elektabilitas sebesar 4,8 persen, dimana yang meyakini ataupun memantapkan dirinya untuk memilih Agus Harimurti Yudhoyono yaitu 2,4 persen. Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ternyata masuk dalam bursa dimana ia mengantongi tingkat keterpilihan sebesar 4,5 persen. Jumlah responden yang sudah mantap atas pilihannya dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini baru mencapai 2 persen. Lalu ada nama lain yaitu mantan Panglima TNI kita yaitu Jenderal Gatot Nurmantio yang punya tingkat keterpilihan sebesar 2 persen, dimana jumlah responden yang sudah mantap memilihnya hanya 1,1 persen. Jenderal Gatot Nurmantio